Bismillahirrahmanirrahim Kita bisa mengamalkan atau menerapkan rukun iman ini Yang paling penting adalah kita harus mengetahui Yang pertama, iman kepada Allah Iman kepada Allah itu merupakan rukun iman pertama dan paling utama dalam Islam Umat Islam haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa Dia adalah Tuhan selain Allah Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuhayshirim Untuk mengimani Allah Ada empat perkara yang pertama Iman terhadap kewujudan atau wujud Allah subhanahu wa ta'ala Dua, iman kepada Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya Beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Beriman dengan asma-asma atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, iman kepada malaikat Yaitu mengimani atau mempercayai malaikat-malaikat sebagai utusan Allah Makna dari beriman kepada malaikat ini dalam mengimani dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mempercayai bahwa Allah telah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada para rasul Untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya Jumlah kitab Allah yang telah diturunkan itu adalah empat Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat, Nabi Musa, dan Zabul diturunkan untuk Nabi Daud Empat, iman kepada Nabi dan Rasul Yaitu setiap muslim meyakini bahwa para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyunya Ada pun perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi belum tentu Rasul Mentar Rasul sudah pasti seorang Nabi Jumlah keseluruhan Nabi merupakan satu riwayat Dan disampaikan 124 ribu Nabi Mentara para Rasul keseluruhan berjumlah 313 orang Dan sekian banyak Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui hanya 25 saja Yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaakub, Yusuf, Ayyub, Suhaib, Musa, Harun, Zul, Kipli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Iman kepada hari kiamat Suatu saat nanti seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal itu kehidupan akhirat Meyakini hal tersebut merupakan iman terhadap hari kiamat Peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya Peristiwa tersebut terjadi dalam dua fase yaitu kiamat sukro dan kiamat kubro Kiamat sukro terjadinya kejadian hancurnya jangka raya dengan segala dan sekalian kecil Misalnya bencana alam seperti tsunami, bimpa bumi, gunung melepus banjir dan sebagainya Semua bencana adalah kiamat, tapi masih kiamat kecil Kiamat besar atau kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya Yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya Kiamat kubro ini merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan akhirat Dengan demikian, manusia akan mulai dipimbang dan dipertanggungjawabkan segala amalnya di dunia Yang keenam, iman kepada qadr dan qadr Rukun iman yang terakhir ini adalah beriman kepada qadr dan qadr sebagai seorang mu'min Kita harus meyakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas sisi Allah Kita harus menerima dengan lapang dada semua kenentuannya Baik niat yang baik, yang kurang baik Qadr dan qadr memiliki pemanah yang berbeda Qadr maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya Baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu Sedangkan qadr maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali Dengan demikian, qadr ada lebih dahulu kemudian disusun dengan qadr Baik namun sekalian, sekian dan terima kasih menersingkat tentang rukun iman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih